Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua Sebagai seorang ulama, Abu Nawas juga terkenal lihat menghibur orang Manakala orang tersebut sedang dilanda masalah Dan Abu Nawas sendiri juga tak merasa keberatan Justru merasa hatinya adem Jika bisa memberikan solusi kepada orang lain yang sedang dalam masalah Minimal bisa menghiburnya dengan cerita-cerita yang lucu Namun bagaimana jika orang yang terkenal masalah itu Malah tuman dengan masalahnya Berikut kisah lengkapnya Suatu hari di warung tempat Abu Nawas biasa nolkrol Salah satu temannya terlihat murung karena sedang dirundung masalah Tak lama kemudian datanglah Abu Nawas Melihat ada kawannya yang sedang murung Abu Nawas merasa iba Ia pun segera menghampiri kawannya itu Eh kawan murung begitu Memang ada masalah apa Cobalah cerita Kata Abu Nawas membuka percakapan Kawannya itu lalu menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya Dan sebagai seorang sahabat Abu Nawas lalu mencoba menghiburnya Ia menceritakan kisah lucu tentang seorang anak petani Setelah mendengar cerita Abu Nawas yang lucu itu Kawannya tersebut langsung tertawa terpinggal-pinggal Terima kasih Abu Nawas Kau telah menghiburku Rasanya pikiranku sekarang menjadi pelong Abu Nawas Ujar kawannya kepada Abu Nawas Dan hari berikutnya Saat Abu Nawas datang ke warung Ia kembali mendapati kawannya yang kemarin Sedang termenung seorang diri Eh kawan Kenapa lagi? Tanya Abu Nawas sambil menghampirinya Aku sedang ada masalah Abu Nawas Jawab kawannya sedih Masalah apa lagi yang menimpamu kawan? Tanya Abu Nawas kembali Kawannya itu lalu mengeluh kepada Abu Nawas Akan masalah yang sedang dialaminya Ternyata masalahnya sama seperti yang kemarin Meski demikian Abu Nawas tetap mencoba menghibur kawannya itu Abu Nawas kembali menceritakan cerita lucu yang sama Yaitu tentang seorang anak petani Kawannya tersebut masih sempat tertawa dengan kisah yang Abu Nawas ceritakan Dan di hari selanjutnya Abu Nawas kembali mendapati kawannya sedang melamun sendirian di warung Saat ditanya Abu Nawas apa masalahnya Ternyata masalah yang dihadapi sama seperti kemarin Abu Nawas pun kembali menghiburnya dengan cerita lucu yang sama Tapi kali ini kawannya hanya terdiam Loh kok gak ketawa kamu? Tanya Abu Nawas Ceritamu sih sama seperti yang kemarin Kalau diulang-ulang terus ya lucunya gak kerasa lagi Abu Nawas Ujar kawannya Mendengar jawaban tersebut Abu Nawas hanya tersenyum Ia pun lalu berkata kepada kawannya Nah itu poinnya Kalau kamu gak bisa tertawa berulang-ulang dengan cerita yang sama Lantas mengapa kamu selalu mengeluh berulang-ulang dengan masalah yang sama? Padahal jika kamu mensyukuri apa yang ada Niscaya kamu tidak akan mengeluh dengan masalah yang sama Mendengar nasihat Abu Nawas itu Kawannya pun tersadar Bahwa yang harus ia lakukan bukanlah mengeluh dengan masalah yang sama Oh gitu ya Abu Nawas Oke lah Kalau gitu besok aku bawa masalah yang lain ya Nanti pulang dari sini aku mau nyari masalah Buat sotok seminggu ke depan Kata kawan Abu Nawas dengan polosnya Mendengar ucapan kawannya itu Abu Nawas pun kaget dan Pak habis pikir Loh kok gitu? Ya kan biar cerita lucu mu tiap hari ganti Berarti masalahnya harus ganti-ganti juga kan? Ujar kawan Abu Nawas Gak gitu Sarmun Bukan begitu maksudnya Kamu itu harus bersyukur Mensyukuri apapun yang kamu punya Bukan malah tiap hari bawa masalah yang beda-beda Sarmun-sarmun Kata Abu Nawas dengan sedikit keregetan Oh iya 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 Oke siap siap Abu Nawas Kata kawannya sedikit memahami Kemudian Abu Nawas menambahkan nasihatnya Dan ingat Harus kau ingat ini Allah tidak akan memberikan masalah kepada hambanya Kecuali hamba tersebut pasti bisa melewatinya Yang penting Kamu itu harus sabar Berusaha dan berdoa Ngerti kamu? Ya Abu Nawas Werti kok werti? Ucap kawannya Agak sedikit ketakutan Dengan tatapan tajam Abu Nawas Dan keesokan harinya Abu Nawas sudah menyiapkan cerita Untuk jaga-jaga kalau kawannya itu Merenu dengan masalahnya lagi Yaitu cerita tentang neraka Jahanam Dengan segala siksaannya yang mengerikan Kisah selanjutnya Bagaimana jadinya Orang sekonyol Abu Nawas Jika dimintai untuk mencarikan seorang jodoh Apakah berhasil atau tidak? Kita akan bahas kisah ini bersama Berikut kisah lengkapnya Diawali ketika Abu Nawas Mempunyai seekor kuda Yang larinya terbilang cepat Setiap hari Ia selalu menaiki kuda tersebut Dan lumamerkannya kepada kawan-kawannya Eh Abu Nawas Bolehlah kami mencobanya Pinta kawan-kawan Abu Nawas Ya bolehlah Silahkan Balas Abu Nawas Lalu mereka pun mencobanya secara bergantian Wah bener Kudamu hebat sekali Abu Nawas Walaupun jalanannya jelek Goyang lainnya kenceng Tapi enak dinaikinya Uji kawan-kawannya Tapi namanya juga manusia Makhluk yang akhirnya bosan Dengan sesuatu yang dimilikinya Begitu juga dengan Abu Nawas Ia lama-kelamaan juga mulai bosan Dengan kudanya Dan berniat untuk menjualnya Sementara cerita di sisi lain Tuan Hamid Berniat menikahkan anak putrinya Yang sudah menginjak remaja Tapi ia bingung Pemuda mana yang pantas Menjadi suami anaknya Anak putrinya lalu memberitahu Bahwa ada seorang pemuda Yang jatuh hati kepadanya Lah kamu sendiri bagaimana Kamu juga suka sama dia Tanya Tuan Hamid Iya ayah Jawab anaknya Kemudian Tuan Hamid pun Pergi ke rumah orang Yang paling cerdik Di kota Bagdad Untuk meminta pendapatnya Siapa lagi Kalau bukan Abu Jahil Oh bukan Abu Nawas lah tentunya Baiklah Tuan Hamid Besok Suruh pemuda itu Ke rumahku Biar aku teliti Apakah dia adalah Pemuda yang baik Atau bukan Kata Abu Nawas Selepas Selepas kepergian Tuan Hamid Datang seorang Laki-laki yang tak dikenal Tuan Abu Aku dengar Kudamu akan dijual Emang bener Tanya lelaki tersebut Iya bener Kalau harganya cocok Aku jual Jawab Abu Nawas Wah Pas sekali Tuan Abu Kalau begitu Besok biar kawanku saja Yang datang kesini Tuan Balas si lelaki Ia pun lantas pamit Pergi meninggalkan Abu Nawas Maka pada keesokan harinya Abu Nawas duduk di depan rumah Menanti seseorang yang akan datang pada hari itu Berarti hari itu Abu Nawas punya dua janji untuk ketemuan Yang pertama dengan seorang pemuda yang akan menikahi anak Tuan Hamid Dan yang kedua dengan seorang pemuda yang akan membeli kudanya Tak lama kemudian datanglah seorang pemuda Kamu bener mau sama dia? Tanya Abu Nawas Iya Tuan Saya suka sama dia Jawab si pemuda Kamu pernah coba menaikinya? Tanya Abu Nawas Belum Tuan Kata si pemuda kaget Loh gimana ceritanya kamu suka sama dia? Ngobain aja belum? Ujar Abu Nawas Gak akanku kasih sebelum kamu mencobanya Aku gak mau kamu menyesal nanti Kata Abu Nawas melanjutkan Tapi Tuan Tapi Tuan saya yakin Sayalah yang pertama buat dia Sahut si pemuda Oh tidak Oh tidak kamu bukan yang pertama Saya saja sering mencobanya? Saya saja sering mencobanya Teman-teman saya juga sering mencobanya Bahkan kata mereka walaupun goyangannya kenceng Tapi tetap enak rasanya Timpal Abu Nawas Si pemuda sontak tergejut mendengarnya Ia lalu berkata kepada Abu Nawas Yaudah lah Tuan Saya gak jadi sama anak Tuan Hamid Abu Nawas tak kalah tergejutnya Anak Tuan Hamid Hei anak muda Kita lagi ngomongin kundakan ini Balas Abu Nawas Kisah selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Memang betul Pepatah mengatakan Mulut lebih tajam daripada benar Dan kenyataannya memang benar Mulut yang tidak disekolahkan Sehingga mengeluarkan kalimat-kalimat yang tak pantas Bahkan mengucapkan kalimat yang membuat orang sakit hati Itu bisa menyebabkan ketidakrukunan sampai tujuh turunan Bahkan bisa menyebabkan kegaduhan yang terstruktur Sistematif dan masif Dan hal ini pun disadari oleh Raja Harul Al-Rashid Baginda Raja menerapkan peraturan baru Barang siapa yang berkata kasar Akan dihukum lima bulan penjara Dan memang benar Setelah peraturan tersebut berjalan Kini suasana kota Baghdad menjadi ramah dan murah senyum Orang-orang saling tegur sapa dengan perkataan yang santun Tapi anehnya Ada seorang kakek yang sudah pasti tua Sebenarnya dia itu bukan siapa-siapa Dia itu hanya seorang rakyat biasa Tapi kakek ini bisa membatalkan aturan dari Baginda Raja Sebenarnya siapa kakek ini Kenapa yang hanya seorang rakyat biasa Kok bisa membatalkan peraturan dari yang berwasa Berikut kisah lengkapnya Kisah ini diawali ketika Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai Di setiap perjalanannya Ia selalu bertegur sapa dengan orang-orang yang berkapasan dengannya Sopan santun, senyum, salam sapa Kini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Baghdad Dan ketika Abu Nawas berjalan di pinggir sungai Ia melihat seorang kakek-kakek yang sedang memancing ikan Abu Nawas pun tertarik dan mendekati si kakek itu Lagi apa kek? Tanya Abu Nawas berbosa basi sambil tersenyum Eh dasar tolol Matamu kemana? Keliat aku lagi mancing Jawab kakek tua Sontak Abu Nawas kaget dengan jawaban yang kasar itu Tapi ia mencoba untuk bersabar Udah dapet ikannya kek? Tanya Abu Nawas kembali Belum tolol Berisik banyak omong kamu Jawab kakek tua Sabar masih bisa dipegang Abu Nawas Ia masih dengan tersenyum dan kemudian bertanya Emang umpannya pake apa kek? Ya pake cacing lah tolol Jawab kakek tua Pantusan kan dapet-dapet Coba pake biji kurma kek Saran Abu Nawas Loh emang bisa? Tanya kakek tua itu penasaran Ya gak bisa lah Tolol Balas Abu Nawas dengan sedikit teriak Untuk meluapkan semua emosi Yang diumpetnya sedari tadi Saking kagetnya Si kakek pun jatuh pingsan Seseorang yang kebetulan melihat hal itu Segera melaporkannya kepada Baginda Raja Maka dibawalah Abu Nawas Untuk diadili Bener kamu berkata kasar Abu Nawas Tanya Baginda Raja Bener padukaya mulia Jawab Abu Nawas Apa alasan memelakukan itu? Apalagi kepada kakek tua Kasihan dia sampai pingsan begitu Abu Nawas Ujar Baginda Raja Loh saya kan hanya membalas perkataan dia paduka Sahut Abu Nawas Sudahlah apapun alasannya Kau tetap harus dihukum Abu Nawas Timpal Baginda Raja Tunggu dulu paduka Kalau saya dihukum Berarti kakek tua itu juga harus dihukum dong Protes Abu Nawas Haduh Abu Nawas Abu Nawas Sama kakek tua saja kau tega menuntutnya Sesal Baginda Raja Ya paduka panggil saja orangnya Nanti paduka juga akan tahu sendiri Terang Abu Nawas Kemudian dipanggilah kakek tua tersebut Untuk diadili Maaf ya kakek Kakek tahu kenapa dipanggil ke sini Tanya Baginda Raja Ya tahulah tolol Jawab kakek tua Sontak Baginda Raja terkejut mendengarnya Kakek tolong bahasanya yang sopan ya Barangkali dengan bahasa yang sopan Kakek bisa kembali muda lagi Kata Baginda Raja Loh emang bisa? Tanya kakek tua itu penasaran Ya gak bisalah tolol Jawab Baginda Raja berteriak Meluapkan emosinya Melihat reaksi Baginda Raja Abu Nawas tertawa terpinggal-pinggal Ditambah lagi dengan kakek tua itu Yang pingsan kembali Karena teriakan tolol Baginda Raja Abu Nawas pun tertawa Sampai sakit perut Gimana paduga Apakah sidang ini mau diteruskan? Kalau begitu kita bertiga Sama-sama akan masuk penjara dong Ucap Abu Nawas sahabil terus tertawa Baginda Raja yang masih kesal dengan kakek tua itu Memilih untuk meninggalkan ruang sidang Kisah selanjutnya Banyak hikmah tersemat pada kisah Abu Nawas kali ini Dan kisah ini bermula Ketika teman Abu Nawas dan Abu Jahil Yang bernama Hasan Baru saja pulang dari perantauannya di negeri seberang Untuk melepas rindunya di kampung halaman Hasan mengajak Abu Nawas dan Abu Jahil Berburu di sebuah hutan belantara Awalnya Abu Nawas menolak Karena kabar yang ia dengar Hutan tersebut dihuni oleh sekelompok suku yang sangat kejam Alah dasar penakut Lapain juga sih ngajak orang seperti dia Ayo Hasan kita pergi berdua saja Ejek Abu Jahil Mendengar ejekan tersebut Abu Nawas tidak terima dan berkata Masalahnya itu keselamatan Hasan Kasianlah kalau sampai Hasan terbunuh di hutan itu Rupanya alasan Abu Nawas ini malah menjadi ledekan Abu Jahil Alah seorang pengecut itu pasti punya banyak alasan Bilang aja takut Tidak usah bawa-bawa Hasan juga ala Ledek Abu Jahil Tak terima dengan perkataan Abu Jahil Abu Nawas pun akhirnya bersedia ikut Maka berangkatlah mereka bertiga menuju hutan belantara Dan benar saja Ketika mereka mulai memasukinya Di tengah hutan mereka ditangkap oleh sekelompok suku yang kejam Lalu muncullah ketua suku menghampiri mereka bertiga Mau apa kalian datang kemari Hutan ini tidak boleh dimasuki siapapun Bentak ketua suku Maaf Tuhan Kami tidak tahu Karena tunjuan kami kan hanya segedar untuk berburu Tuhan Jawab Abu Nawas Berani-beraninya kalian berburu di sini Semua binatang yang ada di hutan ini Tidak boleh kalian bunuh Kalian sudah membunuh binatang apa saja Tanya ketua suku Belum Tuhan Kami belum membunuh binatang apapun Jawab Abu Nawas Tenguslah Yaudah Karena belum ada binatang yang kalian bunuh Maka kalian akan aku ampuni Tapi dengan syarat Masing-masing dari kalian Bawakan aku 10 buah yang sama Perintah ketua suku Kemudian Hasan, Abu Nawas, dan Abu Jahil Menyebar ke tengah hutan Untuk mencari buah-buahan Tak berselang lama Datanglah Hasan dan Abu Nawas Membawa buahnya masing-masing Buah apa yang kau bawa? Tanya ketua suku kepada Hasan Ini buah apel Tuhan Jawab Hasan Masukkan satu persatu apel itu Kedalam pantatmu Tanpa mengeluarkan suara apapun Perintah ketua suku Tentu saja hal ini membuat kaget Hasan Akan tetapi Ia terpaksa melakukannya Agar ia bisa keluar dari hutan Dengan selamat Baru satu apel akan dimasukkan Hasan sudah berteriak kesakitan Karena Hasan telah mengeluarkan suara Ia lalu diceburkan ke dalam sungai Kini giliran Abu Nawas Buah apa yang kau bawa? Tanya ketua suku Ini buah cermai Tuhan Jawab Abu Nawas Masukkan satu persatu ke dalam pantatmu Tanpa mengeluarkan suara apapun Perintah ketua suku Abu Nawas pun melakukannya Satu persatu ia masukkan ke dalam pantat Dengan menahan jerit kesakitan Dengan tanpa bersuara Tapi ketika ia akan berhasil Di buah yang terakhir Tiba-tiba Abu Nawas bersuara Anehnya bukan berteriak kesakitan Ia malah tertawa terpingkal-pingkal Karena mengeluarkan suara Abu Nawas pun diceburkan ke dalam sungai Melihat Abu Nawas yang basah kuyup Hasan segera menghampirinya Eh Abu Nawas Kok kamu diceburkan juga? Aku lihat kamu tadi hampir berhasil Tanya Hasan Iya bener Padahal tadi itu buah yang terakhir loh Tapi aku gak kuat menahan tawa Jawab Abu Nawas Loh kok malah ketawa? Emang gak sakit tadi? Tanya Hasan penasaran Iya sakit lah Jawab Abu Nawas singkat Terus kenapa? Kok kamu malah ketawa? Tanya Hasan kembali Tuh, lihat sendiri Abu Jahil Bawa buah apa dia? Jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke arah Abu Jahil Keduanya pun tertawa terbahak-bahak Kira-kira buah apa yang dibawa Abu Jahil Hingga membuat mereka tidak merasakan sakit? Malah tertawa terpingkal-pingkal Tulis imajinasimu di kolom komentar Sedikit bocoran tentang Abu Jahil Abu Jahil ini terkenal agak rakus Hampir di setiap acara atau pesta makan-makan Ia terkenal orang yang paling banyak menghabiskan makanan Jadi semoga mewakili pertanyaan kalian Tentang buah apa yang dibawa Abu Jahil Dan seperti biasa Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua Amin Jawab alamin Kisah Abu Nawas kali ini tak lepas dengan seorang tetangganya Yang kadang menjadi musuh, kadang menjadi kawan Walaupun seringnya mereka menjadi musuh Tetapi tak jarang juga Mereka bercanda selayaknya kawan dekat Ya, Abu Jahil Si Abu Jahil ini memang sudah lama sekali membujang Entah apa yang menghalangi dirinya Untuk segera menikah Padahal umurnya sudah hampir kepala empat Dan Alhamdulillah Di kisah ini Abu Jahil baru saja menikah Dan yang membuat heboh adalah Ia mendapatkan kesaktian Langsung ketika ia sudah menikah Berikut kisah lengkapnya Kisah ini berawal ketika Abu Jahil baru saja Melangsungkan pernikahannya Dengan seorang janda yang cantik dan kaya Kawan-kawannya pun bersorak-sorai Akhirnya terungkap Kenapa Abu Jahil bertahan membujang selama ini Ternyata Abu Jahil menunggu seorang wanita cantik Kayak itu menjadi janda Beberapa hari kemudian Abu Nawas main ke rumah Abu Jahil Untuk mengucapkan selamat Tak lupa ia juga membawa hadiah Atas pernikahan Abu Jahil Maaf ya Abu Jahil Aku baru bisa datang Belakangan ini aku sering dipanggil ke istana Kata Abu Nawas Oh gak apa-apa Abu Nawas Silahkan duduk dulu Balas Abu Jahil Ketika mereka berdua tengah asik ngobrol Tiba-tiba istri barunya keluar dari kamar Dan berkata manja kepada Abu Jahil Doei suamiku Mataku sakit Abu Jahil pun segera menghampiri sang istri Dan mencium kedua matanya Gimana sakitnya Udah mendingan kan Tanya Abu Jahil Iya aku sudah gak merasakan sakit Jawab istrinya manja Tapi tanganku masih sakit suamiku Kata sang istri Aduh aduh kenapa tangannya sayang Tanya Abu Jahil kehalatir Tadi waktu nyuci kayaknya keselio deh Jawab istrinya Tangan mana yang sakit Coba aku sembuhin Ujar Abu Jahil Sang istri pun memberikan tangan kanannya Lalu oleh Abu Jahil diciumnya tangan tersebut Gimana sakitnya sudah hilang kan Tanya Abu Jahil Iya sayang sudah hilang Jawab istrinya penuh manja Ia pun lalu kembali masuk ke dalam kamar Sementara Abu Nawas yang sedari tadi menyaksikan hal itu Merasa takjub dengan kesaktian Abu Jahil Aku gak nyangka Ternyata kamu sakti juga ya Abu Jahil Hanya dengan menciumnya saja Semua penyakit bisa langsung sembuh Kata Abu Nawas Abu Jahil tersenyum bangga dengan pujian yang ia terima Oh iya Abu Jahil Kebetulan aku juga sedang sakit ini Bisa gak kamu sembuhin Pinta Abu Nawas Oh ya jelas bisa lah Sakit apa kamu Tanya Abu Jahil Ini Abu Jahil Selama ini kan aku menderita ambien Tolong dong sembuhin Kata Abu Nawas memohon Sontak Abu Jahil menjadi emosi Ia pun segera mengusir Abu Nawas dari rumahnya Pergi kamu Dasar wang gendeng Bentak Abu Jahil Seketika Abu Nawas pun tertawa Dan lari terbirit-birit meninggalkan Abu Jahil Dan lebih musilnya lagi Abu Nawas memberitahukan kepada orang-orang Bahwa Abu Jahil mempunyai ilmu sakti Segala bentuk penyakit bisa disembuhkan langsung di tempat Walhasil besoknya banyak warga yang antri di depan rumah Abu Jahil Mereka semua ingin disembuhkan dengan kesaktian Abu Jahil Ada yang sakit panu, korengan Dan ada pula seorang ibu-ibu yang membawa anaknya yang sudah besar Tapi mukanya masih saja belepotan dengan ingus Kisah selanjutnya Kisah selanjutnya Ternyata Abu Nawas memiliki beberapa keterampilan yang mumpuni Salah satunya adalah sebagai seorang penjahit Dan bahkan sebelum menjadi orang kepercayaan Raja Harun al-Rashid Ternyata Abu Nawas pernah bekerja sebagai penjahit pada majikan yang bernama Tuhan Amir Ia bekerja dengan rajin Sehingga dengan mudah mendapatkan kepercayaan dari majikannya Bagi majikan, Abu Nawas merupakan salah satu karyawan yang teladan Meski demikian, Tuhan Amir mengerti kebiasaan buruk Abu Nawas Yang kerap kali meminum atau memakan makanan kepunyaan Tuhannya Pada suatu hari, Tuhan Amir datang dengan membawa satu kendi madu Melihat majikannya datang dengan membawa sebuah kendi Abu Nawas menghampiri majikannya Wahai Tuhan, untuk apa kendi itu? Bolehlah aku meminta isinya? Tanya Abu Nawas Karena khawatir madu itu akan diminum Abu Nawas Maka majikannya terpaksa berbohong Eh Abu Nawas, kendi ini berisi racun Dan aku tidak mau nanti kamu mati karena meminumnya Jawab sang majikan Abu Nawas yang memang mengerti benar bahwa kendi yang dibawa majikannya itu khusus untuk madu Ia tidak dapat berbuat banyak Tak lama setelah itu, sang majikan pun pergi keluar Pada saat itu, Abu Nawas memutar otak untuk bisa meminum madu itu tanpa menyinggung perasaan majikannya Karenanya, Abu Nawas menjual sepotong pakaian Hasil penjualannya itu kemudian ia digunakan untuk membeli roti Setibanya di tempat kerja, roti itu dimakan dengan menggunakan madu milik sang majikan Hingga tak terasa, madu itu pun habis diminum Abu Nawas Madu itu terasa sangat nikmat sehingga membuat Abu Nawas merasa sangat kekenyangan Abu Nawas kemudian kembali melanjutkan pekerjaannya tanpa menunjukkan gelagat yang mencurigakan Namun tak lama kemudian, majikannya datang dengan membawa sepotong roti Alangkah terkejutnya Tuan Amir ini ketika mendapati tutup kendinya terbuka dan madu di dalam kendi itu sudah habis tak tersisa Tak hanya itu, Tuan Amir juga mendapatkan sepotong pakaiannya telah hilang Ini pasti ulah Abu Nawas, gumamnya dalam hati Tuan Amir pun langsung menghampiri Abu Nawas yang lagi sibuk bekerja menjahit pakaian Hei Abu Nawas, apa sebenarnya yang telah terjadi? Mengapa isi kendi ini habis dan sepotong pakaian telah hilang? Tanya Tuan Amir Maaf Tuan, tadi sewaktu Tuan pergi, ada sekelompok pencuri datang mengambil pakaian Tuan Kata Abu Nawas Lantas, apa yang kamu lakukan terhadap pencuri itu? Tanya Tuan Amir lagi Mendapatkan pertanyaan yang terus menurus dari majikannya, Abu Nawas semakin berpura-pura gemetar Tapi meski demikian, dia tetap tidak kekurangan akalnya Saya ketakutan Tuan dan tidak bisa berbuat apa-apa Kata Abu Nawas Lantas, mengapa isi kendi ku hilang? Apakah juga diminum oleh pencuri itu? Tanya Tuan Amir Oh tidak Tuan Jawab Abu Nawas dengan polosnya Lalu, siapa yang telah meminumnya? Tanya Tuan Amir lagi Sekali lagi mohon maaf Tuan Majikan Karena takut akan dimarai oleh Tuan Maka saya putuskan untuk memilih bunuh diri saja Menggunakan racun yang ada di dalam kendi itu Jelas Abu Nawas Mendengar pengakuan jujur dan keahlian akal Abu Nawas Tuan Amir yang semula akan marah Akhirnya mengurungkan niatnya Ia sadar jika semua itu juga kesalahannya Karena telah berbohong kepada bawahannya Dan begitulah cara Abu Nawas Untuk mendapatkan madu gratis Kisah selanjutnya Kisah selanjutnya Namun dia memeriksa kantong uangnya Dia hanya menemukan beberapa keping uang Sementara perjalanannya masih jauh Bila uang itu digunakan untuk membeli sesuatu Nanti ongkos perjalanannya tidak akan terbayar Walaupun tubuhnya lemas karena belum makan seharian Abu Nawas tetap melangkahkan kakinya Meskipun langkahnya gontai Pada saat melihat kedai yang ramai pembeli Abu Nawas tak kuasa untuk tidak memasukinya Dari bilik dapur terlihat mengepul asap makanan yang sangat lezat Abu Nawas langsung menghirup aroma masakan itu dengan kuat-kuat Dari aromanya Abu Nawas sudah membayangkan sajian yang lezat untuk dirinya Hal itu diulanginya berkali-kali hingga Abu Nawas puas Setelah Abu Nawas sudah merasa cukup puas dengan aroma masakan yang dihirupnya Dia pun pergi meninggalkan kedai tadi Dengan senyuman yang tipis dia keluar dari kedai tersebut Tapi belum jauh dia melangkahkan kakinya meninggalkan kedai itu Tiba-tiba terdengar teriakan dari si pemilik kedai Hei, mau kemana? Bayar dulu Teriak pemilik kedai Mendengar teriakan itu, Abu Nawas menghentikan langkahnya Dengan tenang sekali dia menghadapi si pemilik kedai Meskipun dia cukup keheranan Kenapa pemilik kedai menghentikan langkahnya Padahal dia tidak makan atau minum barang sedikit pun di kedai itu Enak saja, main nyelonol pergi Bayar dulu, baru boleh pergi Kata pemilik kedai saat mereka berhadapan Kemudian Abu Nawas menganggukkan kepala Tanda setuju dengan kata-kata pemilik kedai Dengan santainya, Abu Nawas merogoh kantong uangnya Selang beberapa lama Tapi uangnya tidak segera diberikan kepada pemilik kedai Malah Abu Nawas bermain-main dengan uang recehnya Dengan cara mengocok kantong uangnya Lama-kelamaan suara uang receh terdengar kerincing-kerincing Ayo, mana uangnya? Bayar Teriak pemilik kedai Baik, ini bayarnya Kata Abu Nawas sambil mengocok kembali uang recehnya Sehingga timbul suara kerincing-kerincing Loh, mana uangnya? Dari tadi cuma mendengar suaranya saja Kata pemilik kedai yang semakin geram Kemudian Abu Nawas pun menjawab Itu tadi bayarnya Aku bayar pakai suaranya saja Karena di kedai-mu aku hanya dapat baunya saja Mendengar jawaban itu Si pemilik kedai hanya bisa tersenyum dengan malunya Kisah selanjutnya Kelucuan Abu Nawas memang seringnya tak lepas dari kehebatan Abu Jahil Seakan-akan Abu Jahil itu adalah sebuah booster untuk lawakan Abu Nawas Ya, walaupun setiap kali mereka berdua kolep Abu Jahil yang selalu menjadi tumbalnya Tapi meskipun begitu Pengorbanan Abu Jahil tak sia-sia Lawakan mereka pecah tanpa perlu banting gelas Seperti pada kisah kali ini Yang mana kisah ini diawali ketika Abu Nawas sedang menerima tamu dari kerajaan Dan kebetulan juga jadwalnya untuk mengajar di majelis Maka Abu Nawas pun meminta tolong kepada Abu Jahil Untuk menggantikan dirinya mengajar murid-muridnya Ketika sudah memasuki majelis Melihat murid-murid Abu Nawas yang berpenampilan rapi dan memakai jubah Seperti ulama cilik Membuat Abu Jahil merasa minder Pasalnya ia tak menguasai ilmu agama Hukum Tajwid pun sampai sekarang Abu Jahil belum lulus Merasa untuk menjaga wibawanya Abu Jahil tak mengajarkan tentang ilmu agama Ia memutuskan untuk mengajar cara menggambar Karena merasa ia mempunyai keahlian dalam menggambar Kemudian Abu Jahil langsung mulai menggambar buah apel di papan tulis Anak-anak ini gambar apa? Tanya Abu Jahil Serentak anak-anak pun menjawab Pahan tahat Sontak Abu Jahil menjadi emosi Hei, kalian masih kecil tapi tidak punya sopan santun Berani-beraninya berkata jorok di hadapan orang tua Kata Abu Jahil memarahi Abu Nawas yang kebetulan menerima tamu hanya bersebelahan dengan majelisnya Ia pun mendengar kegaduhan itu Langsung Abu Nawas mendatangi mereka Ada apa ini? Tanya Abu Nawas kepada Abu Jahil Oh murid-muridmu gak sopan sama orang tua Ditanya baik-baik malah ngomong corok Jawab Abu Jahil Abu Nawas pun merasa tak enak dengan Abu Jahil dan ia segera menasehati murid-muridnya Kalian kan sudah diajari adat cara menghormat orang tua Kenapa kalian tidak menerapkannya? Tanya Abu Nawas Suasana menjelis sesaat menjadi hening Lalu Abu Nawas menengok ke arah papan tulis Seketika itu Abu Nawas menjadi ikut-ikutan emosi Bener-bener kalian ini Keterlaluan Sudah gak hormat sama orang yang lebih tua Kalian bahkan berani menggambar pantat di papan tulis Siapa yang menggambar ini? Ayo jawab Bentak Abu Nawas Dihilatuan guru Jawab murid-muridnya sambil menunjuk arah Abu Jahil Abu Jahil pun langsung merah Menahan malu dan langsung meloyor pergi dari majelis Salah satu muridnya yang bernama Ali bertanya Itu pantat kok ada ekornya tuan guru? Semua seisi majelis pun tertawa terpinggal-pinggal dibuatnya Termasuk Abu Nawas sendiri Karena tak habis pikir yang menggambar adalah Abu Jahil Beberapa hari kemudian Karena Abu Nawas masih penasaran Ketika ia bertemu dengan Abu Jahil Abu Nawas pun menanyakan perihal gambar yang kemarin Dan ketika Abu Jahil menjelaskan Bahwa itu adalah gambar apel Abu Nawas pun tak kuasa menahan tawanya Apel mana yang bentuknya kayak pantat itu Abu Jahil? Kata Abu Nawas sambil terus tertawa Kisah selanjutnya Selain cerdik Abu Nawas juga terkenal di kalangan istana Sebagai orang yang sering berkelana ke berbagai daerah luar untuk berdagang Maka dari itu Abu Nawas dianggap mahir berbagai bahasa asing Dan pada kisah kali ini Abu Nawas diperintah bagi neraja sebagai penerjemah Seperti apa kisah kocaknya? Berikutlah kisah lengkapnya Diawali ketika pada suatu hari Kerajaan kedatangan seorang tamu asing Sehingga bagi neraja membutuhkan penerjemah Selama menjemuh tamu tersebut Tapi yang membuatnya kebingungan Bagi neraja belum menemukan orang yang menguasai bahasa tamunya itu Melihat rajanya yang kebingungan Penasat istana pun memberikan saran Padukah Kenapa kita tidak undang Abu Nawas saja? Baginda raja terkejut Nama Abu Nawas diusulkan Karena selama ini baginda raja tidak tahu Dan tidak pernah mendengar Abu Nawas berbicara dengan bahasa asing Memangnya dia bisa bahasa asing? Padukah Bukankah saat Abu Nawas berniaga Ia pernah berkelana dari satu negeri ke negeri yang lain? Tentunya ia pandai menguasai beberapa bahasa asing Kata sang penasat istana menjelaskan Mendengar penjelasan penasat istana itu Baginda raja pun segera mengundang Abu Nawas untuk menjadi penerjemah Dan singkat cerita Diadakanlah acara jamuan makan malam Bunda menyambut tamu asing tersebut Setelah jamuan makan malam selesai Baginda raja dan tamunya memulai sebuah percakapan Disitulah Abu Nawas melaksanakan tugasnya sebagai penerjemah Dan ternyata semuanya berjalan lancar Baginda raja pun sangat senang kepada Abu Nawas Karena ia begitu cakep melaksanakan tugasnya Sebagai seorang penerjemah yang handal Sehingga suasana percakapan pun menjadi terasa semakin hangat Namun diam-diam sang penasat istana terus mengamati Abu Nawas Ia merasa ada sesuatu yang ganjil dalam menerjemahkan perkataan raja Kepada tamu asingnya itu Kemudian penasat istana itu bertanya kepada Abu Nawas Abu Nawas, aku perhatikan dari tadi Kok ada yang aneh caramu menerjemahkan perkataan baginda raja Bagaimana caramu menerjemahkan perkataan baginda raja yang begitu panjang Tapi kamu menyampaikannya begitu singkat Dengan entengnya dan sambil sedikit tertawa Abu Nawas menjawab Oh itu mah gampang Saat baginda raja sedang bercerita lucu Aku cukup menyampaikan kepada tamu asing itu Mohon Tuhan tertawa Dan tamu asing itu pun tertawa Ya walaupun gak tahu isi cerita baginda raja Nah kalau baginda raja sedang memuji kehebatan kerajaannya Aku cukup menyampaikan kepada tamu asing itu Mohon Tuhan acukan jempol Tamu asing itu juga langsung melacukan jempol Tamu happy baginda raja pun happy Mendengar hal itu penasat istana tak kuasa menahan tawanya Dan Abu Nawas pun pulang dengan membawa sekantong koin emas Hasil darinya sebagai penerjemah yang handal Kisah selanjutnya Mempunyai kebun mangga yang sedang berbuah Memang sesuatu yang sangat menyenangkan Apalagi sebentar lagi sudah bisa dipanen Itulah kebun mangga Abu Nawas Yang sedari kecil tanamannya dirawat dengan sepenuh hati Tapi ada saja hal aneh yang dialami Abu Nawas Kebun mangga yang sebentar lagi panen itu Ternyata berkali-kali diambil oleh maling Bahkan sempet-sempetnya Maling itu makan buah mangga di kebun Ini terbukti dari banyaknya kulit dan biji mangga Yang berserakan di bawah pohon Usut punya usut Ternyata yang mencuri di kebun mangga Abu Nawas Adalah seorang pengemis yang bernama Mang Sarmun Kebanyakan warga memanggilnya Sarmis Sarmun si pengemis Awalnya Abu Nawas membiarkannya Lebih karena kasihan Karena memang kehidupan Mang Sarmis ini jauh dari kata cukup Ia hanya mengandalkan pemberian dari orang lain Tapi lama-kelamaan Ternyata Mang Sarmis ini menjadi kebiasaan Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas geram Hingga akhirnya Abu Nawas memutuskan hendak memberinya pelajaran Ketika Mang Sarmis telah mengambil buah-buahan di kebun Abu Nawas langsung menangkapnya Kau pikir bahwa buah-buahan di kebun ini punya keluarga mu apa Aku susah payah merawatnya Kamu malah enak-enakan mengambilnya Bentah Abu Nawas Tapi dengan entengnya Mang Sarmis membalas Loh kamu gak tau Aku ini kan hamba yang dicintai Allah Bukankah Allah mencintai fakir miskin Dan kebun ini senjatinya adalah milik Allah kan Begitu juga buah-buahan yang ada di dalamnya Jadi aku hanya memakan yang merupakan milik Allah Karena aku ini kan hamba Allah yang dicintainya Mendengar hal itu Abu Nawas pun hanya terdiam Karena pada dasarnya apa yang dikatakan Mang Sarmis memang benar adanya Ia pun lalu melepaskan Mang Sarmis Rupanya alasan tersebut selalu diucapkan Manakala tertangkap basah mengambil buah di kebun Abu Nawas Dan lagi-lagi Abu Nawas kembali melepaskannya Kalau begini terus caranya Nen kebunku bisa rugi Batin Abu Nawas Setelah berpikir cukup lama Akhirnya Abu Nawas menemukan sebuah ide yang cemerlang Dan pada keesokan harinya Abu Nawas membuat tongkat kayu dan dibawa ke kebun miliknya Setibanya di sana selang tidak berapa lama Datanglah Mang Sarmis untuk mengambil buah mangga Meskipun dia melihat ada Abu Nawas di situ Ia tak memperdulikannya sama sekali Dengan santainya Mang Sarmis mengambil buah-buahan dan memakannya Kesempatan ini langsung digunakan Abu Nawas untuk menjalankan rencananya Wih, lagi ngapain kamu? Tanya Abu Nawas Kamu gak lihat Hamba Allah ini sedang memakan buah mangga milik Allah Apakah ada yang salah? Kata Mang Sarmis balik bertanya Oh enggak Gak ada yang salah kok Balas Abu Nawas Akan tetapi tiba-tiba Abu Nawas memukulnya dengan tongkat kayu yang sudah ia siapkan dari rumah Sontak Mang Sarmis menjerit kesakitan Selakalah kamu berani-beraninya menyakiti hamba Allah Umpat Mang Sarmis Abu Nawas pun memalas Loh, loh Aku kan memukul hamba Allah dengan tongkat kayu dari pohon Allah Karena inilah tugasku menjaga kebun milik Allah Mang Sarmis tak mau kalah Tapi aku kan hamba yang dicintai Allah Ujar Mang Sarmis Namun Abu Nawas juga tak kehilangan akal Memang Allah sudah memberi izin padamu Oh atau perlu aku bantu kamu berjumpa dengan Allah Biar kamu bisa minta izin langsung padanya Kata Abu Nawas Gimana caranya? Tanya Mang Sarmis heran Itu sih gampal Tunggu kamu di sini Aku ngambil bedang dulu di rumah untuk menebas batang lehermu Jawab Abu Nawas Mendengar hal itu Mang Sarmis pun kincep tak bisa berkata-kata Hei Sarmis Dengar ya Kalau kamu ulangi lagi Aku tak segan-segan membuatmu minta izin pada Allah langsung Ancam Abu Nawas Mang Sarmis pun langsung lari terpontang panting ketakutan Dan sejak saat itu Mang Sarmis tak pernah lagi mengambil buah-buahan di kebun milik Abu Nawas Kisah selanjutnya Abu Nawas sudah berkali-kali menyelesaikan berbagai segetah antara kawannya dengan Tuan Tanah Dan kekuatan ekonomi Tuan Tanah yang kaya raya tak lantas membuat Abu Nawas memihak Atau bahkan takut kepada Tuan Tanah Ia dengan sangat tegas memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar Lalu bagaimana jika yang bersengketa dengan Tuan Tanah adalah Abu Nawas itu sendiri Masih adakah hakim yang selugas Abu Nawas dalam memutus suatu perkara tanpa memihak atau takut kepada yang mempunyai kekuatan ekonomi Dan kisah yang akan kita dengar bersama ini adalah Cara jitu Abu Nawas dalam mempertahankan haknya ketika diserobot oleh Tuan Tanah Berikut kisah lengkapnya Diawali ketika suatu hari Abu Nawas sedang melihat-lihat kebunnya yang sudah lama tak berurus Ya memang kondisinya seperti kebun tak bertuan Di saat dirinya asik di dalam kebunnya tiba-tiba ada suara menghardik Oi ngapain kau masuk ke dalam kebunku Abu Nawas pun kaget Celingak-celinguk mencari dari mana suara itu berasal Ternyata itu adalah suara seorang laki-laki yang sering dijuluki sebagai Tuan Tanah Ia sedari tadi berdiri di pinggir kebun sambil memperhatikan Abu Nawas Karena tak terima kebunnya diaku-aku oleh orang lain Abu Nawas pun membantahnya dengan berkata Apa? Ini kan kebunku Nggak usah ngaku-ngaku kamu Tapi si Tuan Tanah bersih kekeh Dia mengklaim bahwa kebun tersebut adalah miliknya Begitu juga dengan Abu Nawas Keributan pun tak bisa dihindari Keduanya sama-sama tak mau mengalah Kasus ini jelas seruat Karena pada zaman itu tidak ada yang namanya sertifikat tanah Jadi keduanya tidak mempunyai bukti yang jelas atas kepemilikan tanahnya Tak ada jalan lain bagi Abu Nawas kecuali melapor kepada Baginda Raja Ya dah, ayo kita minta keputusan kepada Baginda Raja Insul Abu Nawas Tantangan tersebut tak membuat si Tuan Tanah mundur Ia tetap melandeni permintaan Abu Nawas Maka keduanya pun pergi ke istana untuk menghadap Baginda Raja Di hadapan Baginda Raja, Abu Nawas pun mengadu Wahai Paduka yang mulia Saya mempunyai kebun di suatu daerah Tapi tiba-tiba ia mengaku ngaku kalau kebun tersebut adalah miliknya Kata Abu Nawas Waduh, ini masalah rumit Abu Nawas Agar masalahnya bisa diputus secara adil Mesti ditangani oleh hakim yang bijaksana ini Ujar Baginda Raja dengan angkat tangan Siapa duka? Saya setuju Balas Abu Nawas Tapi yang menjadi persoalannya adalah siapa yang bisa menjadi hakimnya Sebab ini bukan perkara mudah Ini perkara yang rumit min ruwet Biasanya kalau ada urusan ruwet seperti ini Abu Nawas lah solusinya Lah ini justru Abu Nawas sendiri yang mempunyai perkara Jadi harus dicari hakim yang minimal selevel Abu Nawas Untuk menangani kasus ini Baginda Raja pun akhirnya mendapatkan hakim yang paling baik reputasinya di kota Bagda Hakim ini terkenal cerdas dan berwibawa Orang-orang yang berperkara dengannya selalu puas dengan hasil keputusannya Baginda Raja yakin Hakim ini akan memutuskan perkara Abu Nawas dan Tuan Tanah dengan seadil-adilnya Maka pada hari yang sudah ditentukan Sidang pun dilakukan di salah satu ruangan istana Dalam sidang itu selain pihak yang bersenggeta hadir juga Baginda Raja Rupanya Baginda Raja ingin tahu siapa sesungguhnya yang mengaku-laku dan menjadi biang gerok kerwetan ini Baginda Raja yakin kalau klaim Abu Nawas atas kebunnya tidak mengadang-adang Tapi sangat sulit bagi dirinya untuk itu saja memenangkan Abu Nawas tanpa barang bukti Sebelum sidang dimulai Baginda Raja berkata Bila diantara kalian berdua ada yang terbukti bersalah dengan mengaku-laku kebun tersebut Maka hukuman penjara siap menantinya Ancam Baginda Raja Oleh karena itu sebelum sidang dimulai Saya kasih satu kesempatan lagi Kalau mau jujur sekarang saya tidak akan menghukumnya Ucap Baginda Raja melanjutkan Tapi si Tuan Tanah tetap pada pendiriannya Dan sidang pun langsung dimulai Nah untuk menguji kebenaran atas pengakuan kebun itu Maka sang hakim bertanya kepada kedua belah pihak yang bersenggeta Berapa jumlah pohon di dalam kebunmu Tuan? Tanya hakim kepada Tuan Tanah Ditanya demikian si Tuan Tanah tampak kebingungan Bahkan cenderung panik dan ngelagepan Sedangkan Abu Nawas tampak lebih tenang Padahal Abu Nawas sendiri juga tidak tahu jumlah pohon yang ada di kebunnya Ya karena ia tidak pernah menghitungnya Lagipula siapa yang sudi menghitung pohon di kebun? Setelah terdiam agak lama dan memperhatikan wajah gelakepannya Tuan Tanah Sang hakim kembali berkata kepada si Tuan Tanah Bagaimana mungkin Anda mengaku kebun tersebut milik Anda Sementara Anda tidak mengetahui jumlah pohonnya? Si Tuan Tanah hanya menunduk dalam-dalam Ia tampaknya grogi berat Melihat tingkah Tuan Tanah ini Hakim dan Baginda Raja semakin yakin Kalau si Tuan Tanah lah yang berbohong Kemudian pertanyaan tadi juga diajukan oleh Sang hakim kepada Abu Nawas Sekarang giliranmu Abu Nawas Berapa jumlah pohon yang ada di kebunmu? Tanya Sang hakim Maaf Tuan Hakim Sebelum saya menjawabnya Bolehkah saya bertanya kepada Tuan? Ucap Abu Nawas Oh silahkan Abu Nawas Jawab Sang hakim Tuan Hakim Berapa lama Anda menempati rumah Anda yang sekarang? Tanya Abu Nawas Kira-kira sejak beberapa tahun yang lalu Memangnya kenapa Abu Nawas? Tanya Tuan Hakim heran Oh enggak Saya cuma mau bertanya Berapa jumlah genteng yang ada di rumah Anda Tuan? Tanya Abu Nawas kembali Hakim tersebut langsung tersenyum dengan pertanyaan Abu Nawas ini Walaupun ia tak bisa menjawabnya Ia tahu kemana arah pertanyaan Abu Nawas itu Lalu Sang hakim memutuskan perkara itu dan berkata Persidangan kali ini saya putuskan Abu Nawas lah pemilik sah kebun itu Dan kamu Tuan Tanah Karena kamu telah berbohong Maka kamu dihukum masuk penjara Ujar Sang hakim Palu diketok dan persidangan pun selesai Bisa ditebak Wajah punca Tuan Tanah itu Saat dirinya diseret ke dalam penjara Hakim yang terkenal adil dan bijaksana ini mengakui Terkadang kecerdasan dan kejeniusan bisa patah oleh argumen Saya belum pernah menemui orang secerdas kamu Abu Nawas Ujar Sang hakim mengakui kehebatan Abu Nawas Kisah selanjutnya Ada seorang ateis mati dalam keadaan tersenyum Itulah yang membuat Baginda Raja bingung Karena sebagai orang Islam tentunya tahu Bahwa kita nanti akan kembali ke yang maha kuasa Yaitu di surga atau di neraka Dan orang yang mati dalam keadaan tersenyum Itulah orang-orang yang sudah diperlihatkan indahnya surga Tapi masalahnya yang mati tersenyum ini Adalah orang ateis Yang gak percaya adanya Tuhan Apalagi surga neraka Baginda Raja pun bingung dengan fenomena ini Tapi tidak dengan Abu Nawas Itu sudah seperti teka-teki receh dan gak berbobot sama sekali Berikut kisah lengkapnya Pada suatu hari Baginda Raja mengajak Abu Nawas memasuki kamar mayat Di dalam kamar itu terdapat tiga mayat yang sedang berbaring di tempatnya masing-masing Nampak jelas kalau ketiga mayat tersebut meninggal dalam keadaan tersenyum Abu Nawas Kamu tahu siapa mayat ini? Kenapa dia tersenyum? Tanya Baginda Raja sambil menunjuk mayat yang pertama Yang saya tahu dulunya dia itu orang yang rajin beribadah paduka Ini pasti karena dia tahu tempat kembalinya adalah surga Makanya dia meninggal dengan tersenyum bahagia Jawab Abu Nawas Oh begitu ya Terus kalau mayat yang ini Kenapa dia tersenyum? Tanya Baginda Raja sambil menunjuk mayat kedua Nah kalau mayat yang ini Semasa hidupnya dulu dia rajin bersedekah dan rajin sholat malam paduka Ini pasti karena dia tahu tempat kembalinya adalah surga Makanya dia meninggal dengan tersenyum bahagia Terang Abu Nawas Dan ketika Baginda Raja akan bertanya tentang mayat yang ketiga Ternyata ia mengenalinya Loh ini kan si Atheis Saya kenal betul orang ini Tapi kenapa dia matinya tersenyum? Aneh Coba menurutmu kenapa ini Abu Nawas? Orang Atheis kok matinya tersenyum? Tanya Baginda Raja Sesaat Abu Nawas terdiam Kalau ia menjawab karena masuk surga Itu tidak mungkin Karena menurut ajaran Islam Orang yang tidak mengakui adanya Tuhan Akan dimasukkan ke dalam neraka Kalau menjawabnya tersenyum karena akan masuk neraka Itu juga tidak mungkin Karena neraka adalah tempat penyiksaan yang sangat mengerikan Tapi namanya saja Abu Nawas Ia punya jawaban untuk memuaskan rasa penasaran baginda Raja Abu Nawas selalu berkata kepadanya Benar apa yang Paduka katakan? Dia ini memang orang Atheis Nah kalau matinya tersenyum Ini pasti karena merasa bangga Paduka Dia ini pasti tahu akan ditempatkan bersama para Raja-Raja Mendengar jawaban tersebut Baginda Raja menjadi tersinggung dan sempat emosi Eh Amunawas Aku ini seorang Muslim Dan aku mengakui adanya Tuhan Kenapa mayat orang Atheis ini ditempatkan di tempat yang sama denganku? Protes Baginda Raja Tunggu dulu Paduka jangan salah paham Dia memang ditempatkan bersama Raja-Raja Tapi Raja zaman dulu Ya seperti Raja Fir'on dan Raja Namrud Jelas Abu Nawas Sepontan baginda Raja tertawa tertinggal-tinggal Kisah selanjutnya Apa jadinya jika Abu Nawas menerapkan krimu astronomi dalam kehidupan sehari-hari? Kocak sudah pasti Nah kisah ini bermula ketika di kampung Abu Nawas tinggal Ada seorang ahli astronomi yang menguasai ilmu falak atau geografi Ahli astronomi ini sering menceritakan kepada para warga Tentang hakikat sebenarnya mengenai alam jagad raya Dan yang disampaikannya itu Katanya berdasarkan fakta Sesuai ilmu astronomi yang ia pelajari Berkat kemampuannya yang sangat tinggi inilah Masyarakat lebih tertarik mendengarkan pernyataan orang ini Bahkan masyarakat mulai meninggalkan Abu Nawas Para warga menganggap bahwa Abu Nawas selama ini hanya omong kosong Dia tidak memahami ilmu falak maupun geografi Mereka lebih memilih mempercayai teori-teori yang disampaikan oleh ahli astronomi ini Ada salah satu teori dari ahli astronomi yang membuat masyarakat terkesima Ia berpendapat bahwa bumi itu gulat seperti bola Tentu saja pernyataan ini membuat orang-orang kaget Karena selama ini mereka mengira bahwa bumi itu datar Ahli astronomi ini juga mengatakan Andaikan ada dua manusia Yang satu berjalan ke arah barat terus Dan yang satu berjalan ke arah timur terus Maka suatu saat mereka berdua akan ketemu Tapi naas di alami sang astronom ini Rumahnya kemalingan Beberapa benda berharga miliknya berhasil digasak pencuri Melihat ada pencuri masuk ke rumahnya Ahli astronomi ini berteriak minta tolong Tolong ada pencuri, tolong! Mendengar teriakan tersebut si pencuri segera kabur Dan berhasil membawa beberapa barang berharga Dan secara kebetulan di saat yang sama Abu Nawas melintas di depan rumah ahli astronomi ini Abu Nawas tolong aku Rumahku kemalingan Tolong bantu kejar pencurinya Pinta ahli astronomi Kemalingnya lari ke arah mana? Tanya Abu Nawas Kesana Abu Nawas ke arah barat Jawabnya Segera saja Abu Nawas bergegas mengejar sang pencuri Tapi anehnya Abu Nawas larinya malah ke arah timur Melihat hal itu ahli astronomi ini merasa jengkel Kamu gimana sih Abu Nawas? Malingnya kan lari ke arah barat Kamu malah mengejar ke arah timur Ucapnya dengan nada jengkel Dengan entengnya Abu Nawas menjawab Loh anda kan pernah bilang Ke arah barat dan timur juga nanti bakal ketemu Makanya aku lari ke arah timur untuk mencegatnya Ujar Abu Nawas menirukan perkataan ahli astronomi Beberapa waktu yang lalu Kisah selanjutnya Suatu hari Abu Nawas berada di pasar Ketika ia bertemu dengan seorang pendeta Yang sedang membagikan brosur tentang ajaran agamanya Abu Nawas yang selalu ingin tahu pun mendekati pria tersebut Pendeta itu dengan ramah menyapa Abu Nawas Selamat pagi saudaraku Apakah anda pernah mendengar tentang isya anak Allah? Abu Nawas tersenyum dan berkata Oh tentu saja Saya tahu tentang isya Tapi saya punya pertanyaan yang membuat saya bingung Mengapa Allah butuh memiliki anak? Bukankah dia maha kuasa dan maha eksa? Mengapa dia perlu memiliki keturunan? Pendeta itu berusaha menjelaskan Saudaraku ketahui lah Isa adalah anak Allah Bukan seperti anak manusia biasa Ini adalah bagian dari rahasia ilahi yang sulit dipahami oleh manusia Abu Nawas yang selalu cerdik dan humoris tertawa kecil Tapi maaf Tuhan Saya masih tidak mengerti Mengapa Allah yang maha eksa membutuhkan anak? Apakah dia kesepian? Atau mungkin dia merasa tidak lengkap tanpanya? Sang pendeta mulai merasa kesulitan Menjelaskan konsep trinitas Dan mengapa isya dianggap sebagai anak Allah Namun Abu Nawas terus memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis Akhirnya Abu Nawas dengan santainya berkata Saudaraku saya tak ingin mempersulit debat ini Tapi anda tahu Jika Allah membutuhkan anak Mungkin saya bisa mengajukan diri sebagai calon anak Allah berikutnya Saya bisa kok membantunya dengan pekerjaan sehari-hari Memberikannya saran Dan mungkin menggantikan isya jika dia lelah Bagaimana menurut anda? Pendeta itu merenung sejenak Menyadari kerumitan konsep tersebut Abu Nawas kemudian dengan ramah berkata Maaf saudaraku Jika saya membuat anda bingung Saya hanya mencoba memahami Ya mungkin kita bisa setuju Bahwa keajaiban Allah tidak perlu Dibatasi oleh konsep manusia Debat pun berakhir dengan saling hormat Antara Abu Nawas dan sang pendeta Abu Nawas seperti biasa Meninggalkan pertemuan itu dengan senyum khasnya Sementara sang pendeta terdiam Dalam pemikiran mendalamnya Tentang kompleksitas konsep ilahi Kisah selanjutnya Kisah selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua Amin Ya Allah Ternyata sebelum Abu Nawas menikah Ia adalah seorang pengembara Dan dalam pengembaranya itulah Abu Nawas mendapatkan pengalaman spiritual Yang sangat epik Yaitu ia pernah diselamatkan hidupnya oleh ikan Dari kelaparan yang menimpanya Karena enam hari ia tak makan Berikut kisah lelukatnya Suatu ketika saat Abu Nawas Dalam pengembaraannya Ia mendapati sebuah kuil Yang berdiri di telah-telah padang pasir Karena penasaran Ia pun mendekati kuil tersebut Tampaklah seorang rahib Yang sedang duduk bersilah Melakukan meditasi Abu Nawas kemudian berkata Permisi Tuhan Boleh saya numpang istirahat sebentar Sang rahib Lalu mempersilahkan Dan bertanya kepada Abu Nawas Anda siapa Dan dari mana mau kemana Abu Nawas pun menjawab Aku seorang musafir Yang sedang dalam pengembaraan Tuhan Kemudian sang rahib Menyuguhkan minuman untuknya Kamu pasti kehausan Ini silahkan diminum Kata sang rahib Keduanya pun lalu terlibat percakapan Menceritakan pengalaman spiritualnya Seorang pengembara seperti kamu Supaya lebih sempurna ilmunya Harus rajin melakukan meditasi Tutur sang rahib Benarkah Terus apa yang sudah Tuhan dapatkan Dengan meditasi yang sering Tuhan lakukan ini Tanya Abu Nawas Aku mendapatkan kekuatan spiritual Yang tidak dimiliki orang lain Jawab sal rahib Wah Tuhan sungguh luar biasa Puji Abu Nawas Lalu kekuatan apa saja yang sudah Tuhan dapatkan Tanya Abu Nawas melanjutkan Aku bisa melihat orang yang aku kehendaki Meskipun jaraknya terpisah lautan Dan aku bisa mengetahui isi hati seseorang Jawab sal rahib Kemudian sang rahib balik bertanya Kalau kamu Dengan pengembaraan sucimu itu Kekuatan spiritual apa yang kamu dapatkan? Abu Nawas pun menjawab Jujur Tuhan Aku tak punya kekuatan apapun Tapi aku pernah mengalami pengalaman spiritual Yang sangat mengagumkan Sang rahib kembali bertanya Wah pengalaman spiritual apa itu? Coba ceritakan padaku Abu Nawas pun membalas Dini Tuhan Jadi pernah dalam suatu pengembaraanku Seekor ikan menyelamatkan hidupku? Wah itu pengalaman yang sangat menacubkan Bagaimana itu bisa terjadi? Cobalah ceritakan padaku Pinta sal rahib Ah aku ragu Tuhan Karena apakah ceritaku ini bisa memberi manfaat untuk Tuhan? Ujar Abu Nawas Meskipun Abu Nawas berulang kali menolak Sal rahib terus saja mendesaknya Agar Abu Nawas menceritakan pengalamannya tersebut Maaf Tuhan Tapi aku harus pergi sekarang juga Aku harus meneruskan pengembaraanku Jelas Abu Nawas Aku tak akan membiarkanmu meninggalkan kuil ini Sebelum kamu menceritakannya Tukas sang rahib Ya baiklah akan aku ceritakan Tapi jangan pernah memberitahukan kepada siapapun ya Kata Abu Nawas mewanti-wanti Aku janji tak akan ada orang yang tahu Kata sal rahib semakin penasaran Jadi begini ceritanya Suatu waktu saat aku dalam pengembaraan Aku terdampar di sebuah tempat yang tidak ada satupun orang di situ Padahal saat itu aku sedang merasakan lapar yang tidak dapat ku tahan Aku sudah 6 hari tidak makan Tuhan Lalu ketika aku menyusuri tepian pantai Aku mendapatkan ada seekor ikan yang lumayan besar Aku pun segera memakannya Dan menjadikannya sebagai bekal selama 3 hari ke depan Kata Abu Nawas memberitahu Mendengar hal itu sal rahib sepontan menjadi emosi Dan segera mengusir Abu Nawas dari kuilnya Eyalah itu mah bukan spiritual Jono Itu kamu lapar Makan terus jadi kenyal Dahlah sana buran pergi Kisah selanjutnya Kita sudah dengar dan tak asing lagi Dengan kealian Abu Nawas melawan bangsa Jin Ada yang hanya dengan menunjukkan sandalnya Jin pun langsung merengek minta ampun Ada pula Abu Nawas memerjai Jin penghuni sumur Dengan teriakan istri Abu Jahil Nah untuk kisah kali ini Lebih menarik sekali Abu Nawas adu kesaktian dengan Jin raksasa penghuni gua Berikut kisah lengkapnya Kisah ini berawal dari adanya Jin raksasa yang menghuni gua angker Di sebuah perbukitan kecil yang jauh dari pemukiman para warga Ponon Jin raksasa ini terkenal sangat kejam Siapa saja yang berani mendekati gua tempat tinggalnya Maka akan dibunuh dengan cara yang sadis Dan suatu hari Abu Nawas akan melakukan perjalanan Yang kebetulan harus melewati perbukitan kecil tersebut Daerah tersebut merupakan tempat tinggal Jin raksasa itu Salah seorang warga setempat melarang niat Abu Nawas ini Tuan lebih baik urungkan saja niat anda Carilah jalan yang lain Kata warga tersebut Loh memangnya kenapa? Tanya Abu Nawas penasaran Perbukitan itu sangat angker Tuan Ada Jin raksasa di atas segan-segan Membunuh siapa saja yang berani kesana Jawab warga tersebut Setelah mendengar penuturan warga itu Abu Nawas sejenak termenuh Tapi ini jalan satu-satunya Gak ada jalan lain Pikir Abu Nawas Setelah berpikir matang-matang Dengan segenap keberanian Akhirnya Abu Nawas nekat melewati perbukitan kecil tersebut Dan benar saja Baru beberapa langkah menginjakan kaki di sana Tiba-tiba muncung sosok makhluk raksasa Yang tidak lain adalah Jin Yang banyak diceritakan para warga Hei manusia Lancang sekali kau kemari Mau cari mati kamu Bentar Jin raksasa Tidak Aku hanya numpang lewat Karena ini kan jalan satu-satunya Jawab Abu Nawas Kamu gak tahu Ini adalah daerah kekuasaanku Siapapun dilarang lewat sini Kata Jin raksasa memberitahu Bukankah ini bumi Allah Kamu gak ada hak melarangku Balas Abu Nawas Oh jadi kamu menantangku Akan aku hancurkan tubuhmu Ancam Jin raksasa Baik Silahkan kalau berani Tapi tak kasih tahu ya Aku bisa dengan mudah mengalahkanmu Aku ini sangat perkasa Lebih dari yang kau bayangkan Sahut Abu Nawas Tak mau kalah Ah banyak omong kamu Kamu pasti seorang sufi ya Makanya berani menantangku Dasar orang-orang sufi Hanya terpikat pada masalah rohani Kamu gak akan bisa mengalahkanku Lihat saja Wujudku 30 kali lipat lebih besar darimu Ucap Jin raksasa Eh tunggu dulu Wujudmu memang lebih besar dariku Tapi itu tidak menjamin kau lebih perkasa Kalau kamu ingin aduk kekuatan Ayo Ambil batu ini Dan peraslah air darinya Balas Abu Nawas Abu Nawas selalu memut sebutir batu kecil Dan memberikannya kepada Jin raksasa Seketika batu kecil itu hancur lebur Dalam kegamannya Akan tetapi Tidak setetes pun air yang keluar Jin itu coba mengulanginya beberapa kali Dengan batu yang lain Tapi usahanya sia-sia Akhirnya Om Jin pun menyerah Wah ini mustahil Tidak mungkin ada air dalam batu Coba kau tunjukkan Kalau batu memang ada airnya Kata Om Jin penasaran Dalam keremang-remangan Abu Nawas mengambil sebuah batu kecil yang lapuk Bersamaan dengan itu Tanpa sepengetahuan Om Jin Abu Nawas juga mengambil sebutir telur dari kantong bajunya Lantas meremukan batu kecil menggunakan genggaman tangannya Seketika Cairan telur langsung menetes keluar Melihat hal itu Om Jin pun sangat terkesan dengan kesaktian Abu Nawas Wah kamu luar biasa Menginaplah di tempat tinggalku Malam ini akan ku jamu kamu dengan banyak macam hidangan Ajak Om Jin Raksasa Abu Nawas pun mengikutinya Masuk ke sebuah gua yang sangat besar Sesampainya disana Ia melihat banyak sekali harta dan perhiasan Eh Jin Dari mana semua harta ini Tanya Abu Nawas Jin Raksasa memberitahu bahwa semua harta dan perhiasan tersebut Adalah milik para kabilah yang tersesat dan sudah dibunuhnya Setelah di jamu makan malam Jin Raksasa mempersilahkan Abu Nawas untuk istirahat Biar kamu aman Perbaringlah di sebelahku Dan tidurlah Kata Jin Raksasa Dan Om Jin Raksasa juga membaringkan diri dan segera tidur Sementara Abu Nawas yang secara naluri Mengetahui adanya bahaya pengkhianatan Segera bangkit dan menyembunyikan diri di tempat yang agak jauh dari Jin Raksasa itu Abu Nawas mengatur tempat pembaringannya Agar seolah-olah tidur di samping Jin Raksasa Dan tak lama setelah itu Om Jin pun bangun Ia mengambil sebuah batang pohon Lalu menghajar Abu Nawas dengan sekuat tenaga Yang dikiranya masih tidur di sebelahnya Om Jin Raksasa memukul bertubi-tubi sebanyak tujuh kali Kemudian kembali berbaring dan tidur Setelah Jin Raksasa benar-benar tidur Perulah Abu Nawas membaringkan tubuhnya tepat di sebelah Jin Raksasa Saat hari sudah menjelang pagi Keduanya pun terbangun Betapa kagetnya Om Jin Raksasa melihat Abu Nawas masih hidup Bahkan tidak ada luka sedikit pun Eh Jin Guamu nyaman sekali untuk istirahat Tapi sayang tadi malam aku agak terganggu Lagi tidur nyenyak-nyenyak malah digigit nyamuk sampai tujuh kali Ucap Abu Nawas Tentu saja ucapan Abu Nawas itu sangat mengejutkan Om Jin Rasa kagum heran dan berkejut menjadi satu dalam tatapan Om Jin kepada Abu Nawas Karena bagaimanapun kalau seorang telah dipukul sebanyak tujuh kali dengan batang pohon Pasti akan mati Apalagi memukulnya menggunakan tenaga sekuat-kuatnya Sedangkan Abu Nawas hanya merasakan seperti digigit nyamuk Akhirnya Om Jin Raksasa yang awalnya kejam dengan wajah yang seram Kini menjadi ciut Bahkan ramah kepada Abu Nawas Dan Abu Nawas pun diberi piala dari emas oleh Om Jin Sebagai tanda kemenangannya Dan tanda kekalahannya Om Jin Kemudian dipersilahkanlah Abu Nawas melanjutkan perjalanannya Berkat kecerdikannya Abu Nawas pun selamat dari pembunuhan Bahkan malah mendapatkan piala penghargaan Dan bagi kalian yang belum mendengar kisah Abu Nawas menghajar Jin hanya dengan sendal Bisa klik yang kanan Nah untuk yang kiri adalah Isa Abu Nawas Mengerjai Jin penghuni sumur dengan omelan istri Abu Jahil Semoga bermanfaat dan seperti biasa Terima kasih Kisah selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Tak diragukan lagi Kealian Abu Nawas dalam mengalahkan lawan bicaranya Setiap kalimat yang keluar dari mulut Abu Nawas Bagaikan anak panah yang menancap pas sasaran Ini membuat lawan bicaranya mengkerut tak berkutik Tapi apa jadinya Kalau Abu Nawas malah dikalahkan oleh seorang bocah Hingga membuat Abu Nawas emosi Berikut kisah lengkapnya Pada suatu hari Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal Untuk memanggil Abu Nawas datang ke istana Dengan singgap para pengawal langsung melaksanakan tugas yang diperintahkan Tuan Abu Anda diperintah datang ke istana sekarang juga Abu Nawas yang sedang duduk santai Merasa sedikit terganggu dengan perintah tersebut Apakah gak bisa nunggu besok saja Aku sudah memalas keluar ini Tukas Abu Nawas Ini titah paduka raja Tuan Abu harus mematuhinya Balas si pengawal Maka dengan berat hati Abu Nawas memenuhi panggilan raja untuk datang ke istana Dan singkat cerita Datanglah Abu Nawas dan menghampiri baginda raja Yang telah duduk di singgap sananya Paduka yang mulia Ada gerengan apa paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas Begini Abu Nawas Aku akan mengajakmu jalan-jalan keluar istana untuk rusukan Aku ingin mengetahui kondisi rakyatku Abu Nawas Jawab baginda raja Oh begitu Hamba siap menemani paduka Sahut Abu Nawas Dengan didampingi beberapa pengawal Baginda raja dan Abu Nawas berjalan-jalan keliling Bagdad Di setiap kampung yang mereka lalui Membuat baginda raja merasa bangga dan puas Karena kondisi ekonomi rakyatnya Kini bertambah makmur dan sejahtera Hingga sampailah mereka di sebuah pedesaan yang jauh dari hirup pikuk keramaian kota Di sana baginda raja mendapati ada seorang anak gembala Yang telah duduk istirahat sambil mengamati domba-domba peliharaannya Hebat anak itu Domba-dombanya sehat dan gemuk Pasti pandem rawatnya Kata baginda raja dalam hati Karena merasa penasaran Baginda raja lalu mengajak Abu Nawas untuk menghampirinya Abu Nawas Coba kau tanyakan anak itu Bagaimana cara dia merawat domba-dobanya Bisik baginda raja kepada Abu Nawas Siapa dukaya mulia Balas Abu Nawas Maka Abu Nawas pun mulai bertanya kepada si anak gembala Eh nak Boleh aku tanya sesuatu Ucap Abu Nawas Boleh Silahkan Tuhan Jawab si anak Domba-dombamu ini sehat dan gemuk-gemuk Kamu kasih makan apa Tanya Abu Nawas Domba yang mana dulu nih Yang hitam atau yang putih Tuhan Kata si anak balik bertanya Domba yang hitam dulu deh Jawab Abu Nawas Oh kalau yang hitam Dia makannya rumput basah Tuhan Balas si anak Lalu kalau domba yang putih Kamu kasih makan apa Tanya Abu Nawas kembali Yang putih Ya sama Rumput basah juga Jawab si anak Abu Nawas Abu Nawas hanya geleng-geleng kepala Mendengar jawaban tersebut Kemudian ia kembali bertanya Domba-dombamu ini Domba-dombamu ini Domba yang putih berapa kilo per tahunnya Berapa kilo per tahunnya Tanya Abu Nawas penasaran Yang putih juga sama Tuhan Sepuluh kiloan lah Jawab si anak singkat Sementara Abu Nawas masih bisa menahan emosinya Ia pun kembali bertanya Apa dombamu ini juga menghasilkan susu Si anak gembala itu kemudian menjawab Nah domba yang mana dulu Tuhan Yang hitam atau yang putih Dengan nada kesal Abu Nawas membalas Yang hitam dululah Oh kalau yang hitam Ya Alhamdulillah Selalu menghasilkan susu Tuhan Jawab si anak gembala Memangnya kalau yang putih Tidak menghasilkan susu Tanya Abu Nawas kembali Yang putih juga sama Tuhan Tiap bulan pasti menghasilkan susu kok Jawab si anak gembala Karena tak kuat menahan emosi Abu Nawas selalu membentak si anak gembala Hei bocah Kenapa sih kamu selalu membedakan Antara domba hitam dan putih Lalu ternyata jawabannya sama saja Si anak gembala sepontan ketakutan dibuatnya Lalu dengan bibir bergetar Si anak menjawab Maaf Tuhan Soalnya kan domba yang hitam itu milik saya Tuhan Mendengar alasan si anak gembala Abu Nawas pun merasa bersalah Karena terburu-buru emosi Oh begitu rupanya Bilang dong na dari tadi Maaf ya udah marah duluan Lalu kalau yang putih Itu punya siapa nak Tanya Abu Nawas penuh kelembutan Yang putih juga milik saya Tuhan Jawab si anak Seketika emosi Abu Nawas kembali memuncak Ia pun memilih untuk meninggalkan si anak gembala Dasar bojak gedeng Jirutu Abu Nawas Sementara Baginda Raja tertawa terpengal pinggal Melihat kejadian tersebut Kisah selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua Amin Memang gila sih kelakuan Abu Nawas Masa ia melaku sedang hamil Dan sebentar lagi melahirkan Dan ini juga membuat Raja Harun Ar-Rashid bingung Siasat apalah ini yang sedang Abu Nawas pakai sekarang Pikir Raja Harun Ar-Rashid bertanya-tanya Berikut kisah lengkapnya Sebenarnya kejadian ini memang murni kesalahan dari Abu Nawas Yang telah melakukan kesalahan Hingga membuat Raja kesal Sampai-sampai Baginda Raja melarang Abu Nawas Datang lagi ke istana Namun setelah berjalannya waktu Baginda Raja merasakan rindu dengan si cerdik itu Bagaimana tidak Sudah tujuh bulan ini Baginda Raja tidak bertemu dengan Abu Nawas Waduh Sepertinya Abu Nawas memang marah kepadaku Pikir Baginda Raja Hingga pada suatu hari Baginda Raja mengutus seorang Ajudan Ke rumah Abu Nawas untuk menyuruhnya datang ke istana Namun setibanya Ajudan di rumah Abu Nawas Abu Nawas malah menolak menemui Baginda Raja Dengan alasan yang tak masuk akal Hei Ajudan Tolong sampaikan kepada Baginda Raja Aku tidak bisa ke istana Aku sudah hamil dan akan melahirkan Jawab Abu Nawas kepada utusan Baginda Raja Dan jangan lupa katakan juga kepada Baginda Raja Aku sedang menunggu dukun beranak Untuk mengeluarkan bayiku ini Kata Abu Nawas sambil mengelus-menus perutnya yang buncit Akhirnya Sang Ajudan menyampaikan kondisi Abu Nawas Kepada Baginda Raja Sesuai dengan apa yang Abu Nawas katakan Ajaib benar Abu Nawas Baru kali ini aku mendengar lelaki bisa hamil Dan akan melahirkan Dulu mana ada lelaki melahirkan Dasar aneh Rumah Baginda Raja dalam hati Baginda Raja merasa penasaran Dan muncul keinginan untuk menengok Abu Nawas Sehingga saat itu juga Baginda Raja segera menuju rumah Abu Nawas Begitu melihat Baginda mendatangi rumahnya Abu Nawas pun gembira Dan berlari-lari menyambut kedatangan rajanya itu Dengan tunduk Abu Nawas berkata Wahai Paduka Yang Mulia Berkenan juga rupanya tuanku datang ke rumah hamba yang hina ini Baginda Raja lalu dipersilahkan duduk di tempat yang paling terhormat Sementara Abu Nawas duduk bersilah di bawahnya Wahai Paduka Yang Mulia Ada gerangan apakah Paduka datang ke rumah hamba ini Rasanya selama bertahun-tahun lamanya Baru kali ini tuanku mendatangi rumah hamba Panya Abu Nawas Aku kesini ingin tahu langsung keadaanmu Abu Nawas Jawab Baginda Raja Katanya kamu lagi hamil dan akan melahirkan Ajaib kamu memang Padahal sejak zaman nenek moyangku hingga sekarang Aku belum pernah mendengar Ada lelaki bisa hamil Apalagi sampai melahirkan Dan katanya juga kamu sudah menunggu dukun beranak Ucap Baginda Raja Abu Nawas tidak menjawab Ia hanya tersenyum mendengar perkataan rajanya itu Abu Nawas Coba jelaskan Apa maksudnya kamu mengaku hamil Dan siapa dukun beranak yang kau maksud itu Tanya Baginda Raja Kemudian dengan senanglah hati Abu Nawas menceritakan kejadiannya yang sesuduhnya kepada Baginda Raja Jadi gini Paduka Yang Mulia Dahulu Konon katanya ada seorang raja Yang mengusir seorang pejabat istana Tetapi setelah tujuh bulan berlalu Tanpa alasan yang jelas Sang Raja memanggil kembali pembesar tersebut ke istana Ini ibarat hubungan laki-laki dan perempuan Yang kemudian hamil tanpa menikah Tentu saja melanggar adat dan agama Serta menggegirkan seluruh negeri Jelas Abu Nawas Dan lagi pula Apabila seorang raja mengeluarkan titah Maka secara otomatis tidak boleh mencabut perintahnya Jika itu dilakukan Ibarat menjilat air muda sendiri Karena itulah tanda-tanda seorang pengecut Nah oleh sebab itulah sebelum bertindak Harus berpikir dengan matang Ya dapat diibaratkan dengan seorang lelaki yang akan melahirkan Ada pun maksud hamba dengan dukun beranak yang sedang hamba tunggu Itu maksudnya adalah kedatangan paduka kemari Ucap Abu Nawas Dengan paduka datang kemari Berarti hamba sudah melahirkan Nah melahirkan itu Maksudnya adalah hilangnya rasa sakit Atau rasa takut hamba kepada paduka Kata Abu Nawas kembali Mendengar penjelasan Abu Nawas Baginda Raja pun hanya tersenyum Ia lalu berkata kepada Abu Nawas Begini ya Abu Nawas Ketika aku melarangmu datang ke istana Itu tidak sungguh-sungguh Aku hanya bercanda Abu Nawas Ya sudah Besok datanglah kau ke istana Aku ingin ngobrol denganmu Ya memang di istana banyak menteri Tetapi tidak ada yang seperti kamu Karena selama kau tidak hadir di istana Selama itu pula Aku merasa tidak ada yang bisa menghiburku Abu Nawas Ujar Baginda Raja menjelaskan Siapa paduka Hamba akan dengan senang hati Datang ke istana besok pagi Paduka yang mulia Balas Abu Nawas dengan penuh penghormatan Setelah itu Baginda Raja hanya dapat Menggeleng-gelengkan kepalanya Baginda Raja kemudian pamit Kembali ke istana Dengan perasaan heran Bercampur geli Melihat tingkah kocak Abu Nawas Kamu ini ada-ada saja Abu Nawas Kata Baginda Raja dalam hati Kisah selanjutnya Dikisahkan ada seorang pedagang dari Bagdad Yang terkenal jujur dan baik hati Setiap ada pembeli yang datang Ia melayaninya dengan ramah Ada pun barang dagangan yang dijualnya Terbilang murah Karena dia hanya mengambil sedikit keuntungan Hal inilah yang membuat dirinya Semakin disukai dan dicintai orang-orang Di depan toko tempat dia jualan Ada toko milik seorang Yahudi Yang jualan dagangannya sama seperti dirinya Di samping berjualan Si Yahudi ini juga berprofesi sebagai Dantanil Dia orangnya kejam Dan tidak kenal ampun Sehingga banyak orang-orang yang sangat Membencinya Karena ia menjual barangnya Dengan harga yang sangat tinggi Dan selalu memaksa kepada para pembeli Wajar Bila tokonya sepi Dan tidak laku Tapi karena dia seorang rentenir Tokonya sering didatangi orang-orang Untuk berhutang Si Yahudi bersedia memberikan pinjaman Dengan syarat bunga yang tinggi Dan apabila tamamu membayar tepat waktu Maka rumah si peminjam Akan disita menjadi miliknya Sifat kejamnya Membuat ia semakin kaya Karena banyak orang yang tak mampu Mengembalikan Dan merelakan tempat tinggalnya Disita oleh si Yahudi Suatu hari Pedagang yang baik hati ini Membutuhkan modal Untuk memperbesar usahanya Ia pun mendatangi si Yahudi Untuk meminjam uang Si Yahudi yang sudah lama Memendam rasa benci Menggunakan kesempatan ini Untuk berbuat jahat Ia tak meminta rumah Sebagai jaminan Tapi meminta sesuatu Yang di luar nalat Aku bersedia Meminjamkan uang Kepadamu Tapi dengan syarat Kau harus mengembalikannya Dua kali lipat Dan apabila kau Tidak mengembalikan tepat waktu Maka sebagai gantinya Aku berhak memotong daging Bagian mana saja Dari tubuhmu Seberat satu kilo Kata si Yahudi Mendengar syarat Yang diterapkan itu Si pedagang terkejut Dan heran Kenapa harus Daging tubuhku Bukankah biasanya Kamu meminta rumah Yang jadi jaminannya Tanya si pedagang Kalau kau tidak mau Ya sudah Aku juga tidak memaksamu Balas Yahudi Dengan ketus Karena sedang sangat Membutuhkan uang Si pedagang terpaksa Menerima syarat tersebut Lalu dibuatlah Surat perjanjian Antara keduanya Surat perjanjian itu Lalu dipegang oleh Si Yahudi Seiring berjalannya waktu Beberapa bulan kemudian Nasib naas Dialami si pedagang Ia mengalami kebangkrutan Barang dagangannya Banyak yang tidak laku Dan hari yang ditentukan pun Tiba Si pedagang Si pedagang Tak mampu Mengembalikan uang pinjamannya Sesuai dengan Surat perjanjian Kau harus memberikanku Satu kilo daging Dari bagian mana saja Dari tubuhmu Yang aku inginkan Kata si Yahudi Bagaimana Kalau masalah ini Kita selesaikan Kepengadilan Karena permintaanmu Tak wajar Usul si pedagang Si Yahudi pun Menyetujuinya Maka Berangkatlah mereka Berdua Menghadap Tuhan Hakim Di depan Didepan Tuhan Hakim Yahudi menyerahkan Selembar surat Perjanjian Yang telah Disepakati Mereka berdua Tuhan Hakim Saya meminta Hak saya Sesuai perjanjian Tapi Sepertinya Dia enggak memenuhinya Kata Si Yahudi Mengadu Lantas Daging bagian Mana yang kau Inginkan Tanya Tuhan Hakim Aku menginginkan Daging bagian lehernya Jawab si Yahudi Tentu saja Jawaban si Yahudi Membuatnya terkejut Itu sama saja Si Yahudi Menginginkan Kematian Si pedagang Kalau Tuhan Hakim Menolak Ia akan dianggap Tidak hadil Karena ada bukti Surat perjanjian Yang telah Disepakati Keduanya Sedangkan Kalau Tuhan Hakim Mengabulkan Nyawa si pedagang Akan melayal Lantaran bingung Memecahkan perkara tersebut Tuhan Hakim Sengaja Menunda-nunda Keputusannya Sampai berhari-hari Berharap Si Yahudi Akan mengurungkan Niat buruknya Akan tetapi Si Yahudi Tidak terima Setiap hari Ia selalu Mengingatkan Tuhan Hakim Untuk secepatnya Memutuskan Dan memberikan Haknya Kasus ini pun Menjadi bahan Perbincangan Di seluruh Bagdad Ketika Abu Nawas Mendengar hal ini Ia segera Mendatangi Pengadilan Menemui Tuhan Hakim Maaf Tuhan Hakim Perlihatkanlah Surat perjanjian itu Kepadaku Pinta Abu Nawas Tuhan Hakim pun Memberikan surat Perjanjian tersebut Setelah Abu Nawas Menerimanya Ia mulai Mempelajari Isi dari surat itu Sejenak Abu Nawas Terdiam Ia mencari Solusi yang tepat Untuk memecahkan Masalah ini Tidak berapa lama Abu Nawas pun Mendapatkan jawabannya Tuhan Hakim Aku akan Membantumu Menyelesaikan Kasus ini Sekarang Panggilah si pedagang Dan si Yahudi itu Kata Abu Nawas Singkat cerita Datanglah si pedagang Yang baik hati Dan orang Yahudi Ke pengadilan Abu Nawas Selalu bertanya Kepada si pedagang Apakah Sewaktu kau Menulis surat Perjanjian Kau setuju Dan mengizinkan Kalau si Yahudi Memotong Satu kilo daging Dari bagian Mara saja Tubuhmu Yang diinginkannya Si pedagang Menjawab Ia Tuhan Abu Lalu Apa yang kau Harapkan dengan Kasus ini Tanya Abu Nawas Kembali Aku hanya Ingin keputusan Yang terbaik Itu saja Tuhan Abu Jawab si pedagang Pasrah Setelah bertanya Kepada si pedagang Abu Nawas Selalu berkata Kepada Tuhan Hakim Wahai Tuhan Hakim Ijinkanlah aku Menjadi Hakim Untuk memutuskan Kasus yang satu ini Pinta Abu Nawas Silahkan Abu Nawas Sekarang kau Yang menjadi Hakimnya Jawab Tuhan Hakim Menurut saya Tidak ada keraguan Di dalam surat Perjanjian ini Si Yahudi Berhak menuntut Haknya Mau tidak mau Si pedagang Harus merelakan Satu kilo daging Dari bagian tubuhnya Dan itu Harus dilakukan Saat ini juga Kata Abu Nawas Tuhan Hakim Kaget mendengarnya Ia tak menyangka Kalau Abu Nawas Justru membela Si Yahudi Begitu juga Dengan si pedagang Ia mengira Akan dibela Abu Nawas Namun justru Sebaliknya Sedangkan si Yahudi Merasa senang Karena dendamnya Kepada si pedagang Akan terbalaskan Lalu bagian tubuh mana Daging yang kau inginkan Tanya Abu Nawas Kepada si Yahudi Saya menginginkan Bagian lehernya Jawab si Yahudi Dengan bangganya Baik Keinginanmu Dikabulkan Wahai Tuhan Hakim Ambilkanlah pisau Untuknya Perintah Abu Nawas Dengan berat hati Tuhan Hakim Memberikan pisau Kepada si Yahudi Betapa senangnya Si Yahudi Karena tidak lama lagi Si pedagang Akan mati Di tangannya Kemudian Abu Nawas Kembali berkata Kepada si Yahudi Kamu boleh memotongnya Sekarang Tapi ingat Kau harus memotongnya Sesuai surat perjanjian Yaitu Tepat satu kilo daging Tidak boleh lebih Tidak boleh kurang Jika ternyata Daging yang kamu potong Beratnya tidak Sesuai surat perjanjian Maka sebagai hukumannya Kamu harus dibunuh Dan semua harta Kekayaanmu Akan disita oleh negara Sepontan Si Yahudi Kaget mendengarnya Itu sesuatu Yang tidak mungkin Bisa dilakukan Sebab Dia diperbolehkan Memotong Hanya satu kali Mana mungkin Ia bisa memotong Daging Tepat satu kilo Si Yahudi pun Terdiam Untuk beberapa lama Kenapa kau diam saja Bukankah Keinginanmu Sudah dikabulkan Tanya Abu Nawas Saya tidak bisa Melakukan ya Tuhan Abu Lebih baik Saya mencabut Tuntutan saya Kata Si Yahudi ketakutan Baiklah Kalau begitu Kasus ini Saya nyatakan Ditutup Tegas Abu Nawas Si Yahudi pun Pulang dengan Perasaan kecewa Sementara Tuhan Hakim Memuji Kecerdasan Abu Nawas Ia memutuskan Permasalahan Tanpa harus Menghilangkan Hak Yahudi Namun juga Tidak merugikan Si pedagal Terima kasih Tuhan Abu Anda telah Menyelamatkan saya Awalnya Saya mengira Tuhan Abu Berbihak Kepada si Yahudi Ternyata Saya salah Menilai Maafkan saya Tuhan Abu Kata si pedagang Dengan penuh Bahagia Akhirnya Si pedagang pun Lolos dari Kematiannya Kisah selanjutnya Abu Nawas Kita semua sudah sering dengar Kehebatan Abu Nawas Akal cerdiknya Mampu mengatasi Segala permasalahan Yang menghampirinya Semua masalah Tak ada yang Mangkrak di pikiran Abu Nawas Selalu beres Dengan solusi Yang memuaskan Untuk semua pihak Namun tak jarang Banyak orang yang Mengkritisi Bahwa Abu Nawas Nggak sehebat itu Abu Nawas Nggak seulama itu Abu Nawas itu Seorang pemabuk Abu Nawas Suka main perempuan Abu Nawas Suka berbuat Maksiat Abu Nawas Homo Pedofil Dan lain-lain Apakah benar Semua tuduhan itu Dan apakah benar Abu Nawas Orang yang seperti itu Kita akan bahas Di kisah kali ini Dan harap Ditonton sampai selesai Untuk menghindari Timbul berbagai Kesimpulan Yang jauh dari kisah ini Bernama asli Abu Ali Al-Hasan Bin Hani Al-Hakimi Terkenal dengan Nama Abu Nawas Ada yang menyebut Abu Nawas Atau Abu Nuas Yaitu Si Tukang Tidur Lahir di Ahwas, Iran Tahun 757 Masehi Ia hidup Semasa dengan Khalifah Harul Arashid Dari dinasti Abasyah Gelar Abu Nawas Ini melekat Karena kebiasaannya Tertidur Akibat Mabuk Pada masa mudanya Sang ayah Hani Al-Hakimi Adalah seorang Prajuri tentara Pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad Yaitu Khalifah terakhir Dinasti Bani Umayyah Sedangkan ibunya Bernama Jaliban Seorang wanita Persia yang bekerja Sebagai pencuci Kainwal Dengan demikian Abu Nawas Mewarisi darah militer Dari sang ayah Meski tak sempat Mengenal ayahnya Yang wafat ketika Ia masih kecil Abu Nawas Di bawah hijrah Sang ibu ke Basrah Irak Ia menjadi pusat Peradaban berbagai Ilmu saat itu Disanalah Ia belajar Bahasa dan sastra Arab Yang akhirnya Membuatnya Sebagai penyair ulul Di antarnya Kepada dua orang Sastrawan Arab Yaitu Abu Zaid Dan Abu Ubaidah Disamping itu Ia juga belajar Ilmu agama Seperti ilmu hadis Kepada Abdul Walid bin Ziyad Muhtamir bin Sulaiman Yahya bin Syaid Al-Qotan Dan Ashar bin Sa'ad As-Saman Serta belajar Al-Quran Kepada Ya'qub Al-Hadrami Yang pada akhir Hayatnya Membuatnya Dikenal Sebagai Ulama Sufi Ketenaran Abu Nawas Berawal dari Pertemuannya Dengan penyair Dari Kufah Yaitu Walibah bin Habab Al-Ashadi Telah Telah memperhalus Gaya bahasanya Dan membawanya Ke puncak Kesusastraan Arab Walibah Sangat tertarik Pada bangat Abu Nawas Yang kemudian Membawanya Kembali ke Ahwas Lalu Ke Kufah Kemudian Ia pindah Ke Bagdad Di pusat Peradaban Dinasti Abesya Inilah Ia berkumpul Dengan Para penyair Berkat kehebatannya Menulis syair Abu Nawas Dapat berkenalan Dengan Para bangsawan Khususnya Dengan Khalifah Harun Arashid Yang akhirnya Menjadikan Abu Nawas Sebagai penyair Istana Di puncak Ketenarannya Inilah Abu Nawas Banyak Mendapatkan Fitnah Di antaranya Ia dikatakan Suka Mabuk-mabukan Suka musik Dan berdansa Berfoya-foya Main perempuan Dan penyuka Anak laki-laki Yang gantel Zindik Atau melecehkan Ajaran Islam Dan berbagi Kemaksiatan lainnya Di antara Puisi yang membuatnya Dianggap zindik Adalah puisi yang terkesan Menginginkan orang yang sholat Dan memuliakan Orang yang mabuk Berikut isi puisinya Biarkan Masjid diramaikan Oleh orang-orang Yang rajin beribadah Kita disini saja Bersama para Peminum hamer Dan saling Menuangkan Tuhanmu Tidak pernah berkata Celakalah Para pemabuk Tapi dia pernah berkata Celakalah Orang-orang yang sholat Dalam penilaian Ibnu Kathir Abu Nawas memang Pada mulanya Suka mabuk-mabukan Suka musik Dan berdansa Serta berfoya-foya Namun beliau Membantah Kalau Abu Nawas Adalah seorang Homo pedofil Dan ahli zina Karena itulah Di kalangan ahli fikih Abu Nawas Dicap sebagai Ahli maksiat Mungkin Abu Nawas Sendiri menyandari Bahwa dirinya Tidak layak Menyandang jabatan Keagamaan Dalam pemerintahan Sehingga Ia menolak Berbagai jabatan Yang ditawarkan Harun al-Rashid Kepadanya Maka terkenallah Cerita Abu Nawas Pura-pura mati Dan pura-pura gila Agar ia tidak Diangkat Menjadi pejabat Soal mabuk Ia memang Diakui Sebagai Drunken master Yang semakin Sakti Saat menulis Dan membacakan Syair Jika ditemani Anggur Puisi-puisi Yang dianggap Zindik Dan dia Dengan piawai Menulis puisi Tentang Hamer Dan wanita Dengan ungkapan Yang berbau Sheik erotika Dengan membaca Puisinya Seseorang Seolah sedang berada Di sebuah Bargurun sahara Yang dipenuhi Anggur Pesta Dan dansa Ditemani oleh Penari-penari Erotis wanita Dan masih Soal mabuk Abu Nawas Sudah sering Mendapatkan Hukuman cambuk Dari sang Khalifah Namun Beliau tetap Menyukai Abu Nawas Karena kecedasan Dan kejenakaannya Barangkali Sosok Abu Nawas Bagi Khalifah Seumpama tokoh Nu'aiman Seorang sahabat Yang dicintai Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Karena kecocokannya Meskipun Ia juga Seorang pencinta Hamer Namun Sebagai manusia Biasa Akhirnya Khalifah Harun Arasid Tersinggung Dan marah Juga Pasalnya Suatu ketika Abu Nawas Membaca Puisi Yang dianggap Menghina Khalifah Sehingga Beliau Mencebloskannya Kedalam penjara Selama Dan setelah Keluar dari penjara Itulah Syair-syairnya Berubah Menjadi religius Menjelang Akhir hayat Ia mengoreksi Dan membuang Puisi-puisi Masa lalunya Lalu Menggantinya Dengan puisi-puisi Yang semuanya Bertemakan Kehidupan Zuhud Dan Pertobatan Di dalam Syairnya tersebut Ia mengungkapkan Rasa penyesalan Bertobat Atas kesalahan Dan dosa Yang telah Diperbuat Kemudian Dibarengi Dengan keinginan Untuk Menjalani Kehidupan Yang damai Di bawah Luasnya Rahmat Dan ampunan Tuhan Seorang sahabatnya Abu Hivan Bin Yusuf Bin Dayah Memberi kesaksian Akhir Hayat Abu Nawas Sangat Diwarnai Dengan kegiatan Ibadah Beberapa Sajaknya Menguatkan Hal itu Salah satu Bait Puisinya Yang sekarang Menjadi Wiri Tetap Pada banyak Masjid Setelah Solat Jum'an Merupakan Ungkapan Rasa Sesal Yang aman Dalam Akan Masa Lalunya Berikut Isinya Tuh 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 Tuhanku Subi Tuh Tuh junketkan Terima fixit Berikut Isi Sairnya Tuhanku Seperti yang engkau berintahkan dengan segala kerendahan dan kehinaanku. Jika engkau tampik tanganku, lantas siapa yang memiliki kasih sayang? Hanya harapan yang ada padaku ketika aku berhubungan denganmu dan keindahan ampunanmu, dan aku pasrah setelah ini. Setelah membaca sair tersebut, Imam Safi menangis sejadi-jadinya. Beliau bergegas menyelatkan jenazah Abunawas bersama orang-orang yang hadir. Sebagai penyair ulung, tak mengherankan jika Abunawas meninggalkan banyak karya. Sejumlah puisinya dihimpul dalam diwan Abunawas yang telah dicetak dalam berbagai bahasa. Ada yang diterbitkan di Wiena, Austria tahun 1885. Di Griswold tahun 1861, di Cairo, Mesir tahun 1860, di Beirut, Limanon tahun 1884, dan di Bombay, India tahun 1894. Beberapa manuskrip puisinya tersimpan di perpustakaan Berlin, Wiena, Leiden, Bodliana, dan Mosul. Namun sayang, karya-karyanya itu jarang terkenal di dunia intelektual. Dan sayangnya lagi, pada tahun 2001, Kementerian Kebudayaan Mesir memerintahkan pembakaran sekitar 6.000 buku puisi erotik karya Abunawas tersebut. Ada sebuah fakta menarik. Abunawas bernama asli Abu Ali Al-Hassan bin Hani Al-Hakami. Dari lakob atau julukannya, yaitu Abu Ali, berarti dia mempunyai anak laki-laki yang bernama Ali. Ya, Ali. Ada yang namanya Ali? Semoga bermanfaat dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.